Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dari tahun ke tahun terus meningkat Sepanjang tahun 2016, bencana alam silih berganti Belanda wilayah Indonesia Di bulan Desember terjadi dua bencana besar Gempa bumi di wilayah Aceh dan banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat Pada 7 Desember, warga di beberapa wilayah di Aceh Dikejutkan dengan gempa berkekuatan 6,5 skala Richter di kedalaman 15 km Pusat gempa berada tidak jauh dari wilayah Kabupaten Pidijaya Gempa Aceh menimbulkan kerusakan di Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Biren Sebanyak 102 orang meninggal dunia dalam musibah ini Sebagian besar korban jiwa berasal dari Kabupaten Pidijaya Belasan ribu bangunan dan rumah warga rusak akibat gempa tersebut Banjir bandang menerjang Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23 Desember Hujan deras yang mengguyur wilayah Nusa Tenggara Barat Menyebabkan debit sungai Paruga meluap dan merendam permukuman warga Di daerah Jatawangi, Rabasalo, Paruga, Tanjung, dan Dara Sekitar 100 ribu warga mengungsi akibat bencana banjir ini Pada akhir Oktober lalu, banjir besar juga melanda wilayah Provinsi Gorontalo Banjir bandang terjadi di lima wilayah Yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bualimo, dan Kabupaten Boni Bulangu Hampir 6 ribu kepala keluarga atau sekitar 18 ribu warga menjadi korban banjir Tujuh anak terseret banjir, tiga di antaranya meninggal dunia Pada pertengahan bulan September, hujan lebat juga mengakibatkan bencana banjir dan longsor Di Kabupaten Garut dan Sumedang, Jawa Barat Akibat sungai Cimanuk meluap, ribuan rumah warga di pinggiran sungai tersapu 34 orang meninggal dunia dan belasan lainnya hilang dalam musibah ini Lebih dari 700 kepala keluarga atau sekitar 2.500 warga diungsikan akibat bencana ini Banjir besar juga terjadi di Kota Bandung pada bulan Oktober lalu Banjir besar terjadi di Jalan Dokter Junjunan atau Paster Banjir setinggi hampir 1 meter membuat lalu lintas di depan pusat perbelanjaan BTC Lumpu Banjir juga terjadi di ruas Jalan Pagarsi akibat luapan sungai Citepus Sebagian warga menyebut banjir kali ini merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir Sepanjang tahun 2016, wilayah Bandung juga beberapa kali terendam banjir Di bulan Maret, banjir besar merendam 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Wilayah yang menjadi langganan banjir akibat luapan sungai Citarum adalah daerah Dayah Kolot, Balai Indah, dan Bojong Suang Banjir ini memutus arus lalu lintas di beberapa lokasi Pada bulan Maret, bencana tanah longsor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Tanah longsor ini meluas ke beberapa lokasi Enam warga tertimur longsor, tiga di antaranya meninggal di desa Gumelom Sedangkan satu kurban lainnya meninggal di dusun Tambak, kecamatan Madukara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati